Betun Weakar NTT Family Ministry, Pak Juska Manopo, kali ini boleh bersama dengan kami di tempatnya ke Betun, jemaah cabang dari Atambua, dan inilah kita lihat jemaah-jemaah dari Weakar yang mau kembali ke Weakar. Ini karena kami dari Weakar menuju ke Betun ini memang tidak ada hutan umum atau angkat itu sehingga kami harus menyewa truck ini untuk ke bayi tempat bisa datang dan pulang kembali ke Weakar. Nah, bayi ini juga berusaha untuk naik di kolom mulai Bianti dan Pak Antti ambil kursi untuk bisa menolong yang lain boleh naik ke atas truck ini. Dan ini Mama Elizabeth bersama dengan anaknya yang nyetir dan baju biru ini Pak Jefferson Jemalut, Bapak Ketua Jemaah di Betun dan Weakar. Kembali ke Kembali ke Weakar. Dan ini Pak Jefferson Manopo, dan ini bagi kursi ini Ibu Lusi, istri dari Bapak Ketua Daerah Nusa Tenggara, Bapak Alberto Tulalesi, dan di samping truck ini Ibu Yanti, dari Bapak Ketua Temaah tadi, Pak Jefferson Jemalut, dan alhamdulillah siap-siap untuk kembali pulang ke Weakar. Perjalanan menempuhnya kurang lebih satu jam sampai di Bapak Ketua Tenggara ini, jam 15 sore, jam 15 sore, dan mudah-mudahan semua boleh sampai di sana. Dan ini Mama Elizabeth, orang GTO ya, orang GTO ya, orang GTO ya, orang GTO ya, mungkin diarahkan oleh Ibu Yanti, Kita menciptakan saya ibu Kais, Selamat jalan untuk Jumat Weakar. Dan ini beras kembangan dari gereja untuk manis obat keluarga, untuk karung beras kurang lebih 10.000. Semoga jalan Jumat Weakar Semoga Tuhan menyertai Dalam perjalanan Ini Pak Jepta Manopo Terang berat-berat-berat 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 Bermama Elizabeth pakai helm Karena perjalanan jauh Jadi harus pakai helm Dan Pak Jepta Mengucapkan Semoga jalan Jepta Manopo Oke Terima kasih Saudara-saudara yang telah Menyakitkan Sayangan ini Terima kasih, bye-bye